Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, kita hari ini melanjutkan kuliah Intelijensi Ancaman Cyber dan Analisis Insiden. Di mana teman-teman di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai threat intelligence dan juga threat intelligence driven dan juga mengenai life cycle dari threat intelligence. di mana teman-teman sudah melakukan workshop yang terkait dengan planning, collection, dan processing. Di sini memang ada irisan dengan mata kuliah Analisis Ancaman Cyber Perusahaan. Kita sekarang membahas threat and cyber attack step. Nanti tanggal 18 minggu depan teman-teman ada jadwal UTS. Itu UTS-nya adalah tugas pengganti UTS. Ini mengenai potensi ancaman. Nanti dikaitkan dengan life cycle threat intelligence yang sudah teman-teman lakukan. Nah, untuk threat and cyber attack step ini, kita akan membahas mengenai threat landscape, kemudian common threat vector, kemudian threat vector, dan cyber attack step. Nah, di threat landscape sendiri tentunya kita melihat seperti apa sih landscape threat yang terjadi saat ini. Mungkin ke depannya akan seperti apa, dan sebelum-sebelumnya seperti apa. Nah, threat landscape ini menurut pengertiannya dari Kaspersky, Kaspersky, ini merupakan entity dari potensial and identified cyber threat affecting particular sector, group of users, kemudian time period, and so forth. Jadi, ini keseluruhan potensi dan cyber threat yang mungkin diidentifikasi, yang mungkin akan berpengaruh pada sektor tertentu, mungkin group user tertentu, dalam waktu tertentu, dan seterusnya. Jadi, ya kayak kita teman-teman melihat landscape tanah, atau melihat sebetulnya situasinya seperti apa sih. Nah, itu kita sebut sebagai threat landscape. Nah, tentunya threat landscape, karena ini menyangkut waktu, tentunya berubah-ubah ya, threat yang dihadapi oleh institusi, maupun individu, nah ini tergantung dari environment tentunya, karena ini pasti akan dinamis ya, dalam waktu tertentu. Karena threat landscape tentunya melibatkan threat actor, kemudian melibatkan aset yang akan diancam, dan juga mungkin environment-nya. Nah, contohnya saat ini, ketika awal tahun 2020, ada pandemi ya, tentunya pekerjaan mulai berubah ke work from home, bukan hanya pekerjaan ya, tapi sekolah, kuliah, edukasi secara umum, masuk ke work from home. Sehingga traffic data meningkat signifikan, kemudian penggunaan device yang digunakan oleh person, bring your own device itu, kemudian kerjaan mungkin dari rumah, itu akan mempengaruhi aspek-aspek security. dan ini tentunya akan mengubah threat landscape yang ada di tahun 2020 maupun 2021. Nah, ini ada beberapa faktor yang akan mengaruhi threat landscape, yaitu mungkin ada tidaknya vulnerability yang terbaru, itu yang ditemukan. Nah, cara vulnerability yang ditemukan baru ini, ya tentunya melibatkan aset informasi, aset IT yang juga berkembang. Misalnya, dulu kita hanya menggunakan handphone hanya untuk komunikasi voice dan SMS, tapi saat ini handphone sudah berkembang sedemikian pesat, sehingga kadang-kadang memorinya itu setara dengan laptop. Ada juga yang 16GB. Nah, ini tentunya menyebabkan handphone bisa digunakan sebagai pengganti laptop untuk case tertentu dalam melakukan pekerjaan. Nah, mungkin karena ini menggunakan OS Android, dia punya celah tersendiri yang berbeda dengan existing OS yang biasa digunakan di komputer. sedar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, kemudian itu akan menimbulkan jenis, mungkin ditemukan vulnerability yang baru ya, mulai dari aplikasi yang dibangun di atas Android dan seterusnya. kemudian mungkin yang pengaruhi juga adalah ini, rilis dari software version yang baru yang menambahkan additional functionality. Apalagi dengan adanya perangkat-perangkat IoT ya, atau handphone, berguna juga sebagai sensor ya. Mungkin ini ketambahan sensor sidik jari, kemudian ketambahan ada sensor GPS, kemudian ada sensor apa lagi itu, ini humidity, kemudian mengukur tekanan darah, mungkin ada sensor juga untuk mengukur kecepatan ya. Nah, itu pasti akan mempengaruhi dari aspek security-nya. Dan tentunya, trade-nya juga akan mengikuti. Kemudian, mungkin pengaruh yang lain adalah, ini development new hardware platform ya, yang semula terkait IoT juga, teman-teman menggunakan jantangan yang terkoneksi ke handphone maupun ke jaringan. Kemudian mungkin memakai pulpen yang terkonek ke jaringan dan seterusnya. Nah, ini juga akan berimpak pada approach-uproach baru, bagaimana data dikomunikasikan, data diproses, dan ini tentunya akan membawa trap mungkin yang juga baru di situ. Selain itu, mungkin adanya cloud service, itu juga tentunya akan mempengaruhi. Selain itu, global event seperti yang terjadi di pandemi ini, yang itu shifting dari kebiasaan kita, work from office, kemudian sekolah ke lokasi, tiba-tiba semuanya diakses dari lokasi tertentu, di mana lokasi tertentu kadang-kadang ini merupakan public area, teman-teman akses dari access point yang ada di cafe misalnya, atau tempat itu. Dan ini tentunya punya vulnerability tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh threat. Ini ada beberapa threat landscape report yang sebelumnya di kelas ASP, itu dibahas ya, itu mulai dari Fortinet Global Threat landscape report, kemudian ada CrowdStrike Global Threat Report, kemudian Cisco Cybersecurity Threat Trend, dari Kaspersky Security Bulletin, kemudian ada dari Upstream Security Global Automotive Cybersecurity Report, kemudian ada dari GOW Electricity Grid Cybersecurity Report, dari Sofos, kemudian dari SF Threat Report, ada dari FireEye, kemudian dari McAvee, dan lain-lain. Tentunya dari laporan-laporan ini, kita bisa melihat bagaimana threat landscape yang sedang terjadi. Katakan, kalau laporannya di tahun 2021, tentunya itu merupakan threat landscape yang ada di tahun 2021. Sehingga, teman-teman, kita melakukan threat intelligence akan di kembalikan ke tempat institusi kita. Tujuan di life cycle threat intelligence adalah tentang menentukan arahnya dulu, planning-nya. Setelah itu, baru mengkoleksi dan memproses data yang diperlukan. Tentunya threat landscape ini akan membantu. Nah, threat landscape contohnya kalau yang tahun 2017. Teman-teman, kalau melihatnya di tahun 2020, 2021, tentunya ada perubahan di situ, karena threat landscape berubah tergantung dari environment, mungkin aset teknologi yang ada di situ, kemudian motif dari threat actor-nya sudah berubah juga. Kalau kita baca dari tahun ke tahun, tentunya kita akan bisa melihat tren secara umum yang terjadi di tiap-tiap tahun. kalau di tahun 2017, misalnya, umumnya laporan itu berupa jumlah eksploit yang gede-gede seperti ini. Tapi di tahun 2019-2020, mereka lebih fokus pada threat yang lebih spesifik. Meskipun yang gedenya tetap ada, tapi kadang-kadang ini tidak dilaporkan secara spesifik oleh contohnya si Fortinet. Kemudian di tahun 2017, mereka lebih membahas jumlah yang banyak seperti ini, jumlah malware yang terdeteksi 62 juta, kemudian average daily volume 677 ribu, kemudian ada varian dari malware dan sekitar 16.582 dan 11%-nya sudah ini di mobile. Dan ini akan terus meningkat. Kemudian ada jumlah portnet yang terdeteksi, ada 2,9 billion portnet detection, 32 million average daily volume, 243 unique portnet detected, kemudian 993 daily communication perform. Tapi nanti di model report dari masing-masing penyedia ini bisa berbeda dari tahun ke tahun tergantung dari tren yang terjadi saat itu. Kalau kita lihat di laporan Fortinet, teman-teman kalau baca, nanti dari laporan 2017 ke laporan 2019 itu ada pola yang berbeda. Karena mungkin jumlah yang banyak ini tidak terlalu berdampak pada sebetulnya yang sukses dari malware ini mengeksploit kerentanan yang ada di institusi personal atau institusi itu berapa persen. Di tahun ini tidak terlalu terlihat. Itu akan terlihat lebih terlihat di laporan-laporan berikutnya. Mereka lebih spesifik. di tahun 2019 atau 2020. Di tahun 2017 ini ada mulai booming ransomware salah satunya Wontray dan Not Petia. Itu cukup rame jadi menginfeksi komputer termasuk yang ada di sektor kesehatan waktu itu. Kemudian ada juga insider threat dari laporan Tripwire yang menyatakan bahwa insider threat ini masih cukup besar. Dan dari sisi impact-nya memang besar. Karena teman-teman kalau lihat yang menyebabkan apa sih kalau internal threat terutama dari employee itu yang menyebabkan dia lebih berbahaya dibanding serangan dari luar. Karena orang dalam umumnya memiliki pengetahuan tentang jaringan, kemudian aplikasi, jenis proses yang ada di sebuah institusi. Terutama kalau ini menyangkut personel IT. Tentunya mereka juga pengetahuan punya akses juga ke beberapa resource penting. Kemudian di tahun 2017 juga ada insider attack ke banking. Cuma ini biasanya di classified dan kebocoran data pelanggan yang di tahun 2021 ini. Jadi kebocoran data pelanggan di BPJS Kesehatan dan di Bukalapak. Kemudian di sini juga dibahas mengenai insider threat taker yang berasal dari dalam kemudian threatnya dari dalam ini mulai dari memang sengaja mereka melakukan pindah kejahatan sampai melakukan aktivitas-aktivitas yang sebetulnya tidak berkaitan dengan KPI-nya perusahaan. Atau dia malah jadi pintu masuk untuk lewat sosial engineering mereka jadi pintu masuk untuk penyebaran virus yang membuka backdoor attacker dari luar masuk. Jadi cukup luas di insider ini. Insider semua semua employee tapi tidak hanya terbatas pada employee karena siapapun yang bekerja bisa akses dari dalam yang punya relasi khusus terhadap institusi kita termasuk konstruktor kemudian bisnis partner maupun customer punya akses kita bisa dikonsider sebagai insider. Dari survei sebelum tahun 2017 juga ditemukan bahwa insider attack ini merupakan penyebab utama dari security insiden tingkat sukses ratenya dibanding dengan yang volume jumlah banyak ini penyebaran malware yang sedemikian banyak portnet banyak itu kemudian exploit banyak itu yang punya sukses insiden di perusahaan ini yang paling banyak COVID kemudian salah satu yang dilakukan oleh insider ini trade-nya adalah pencurian data karena ini bisa jadi terkait nanti dengan kompetisi antar dua institusi dimana ada pembajakan employee misalnya dan employee ini membawa intellectual property dari institusi di tempat yang lama dari laporan US secret di tahun 2010 juga dilaporkan bahwa 67% dari responden melaporkan bahwa insider tech ini merupakan penyebab yang paling mahal terhadap kerusakan most costly and damaging type of tech gitu juga tripwire masih menyatakan di tahun 2017 ini paling besar ini beberapa contoh dari insider tech di financial institution mulai dari bank yang ada di New York kehilangan segini tapi ada juga di Indonesia juga ada laporan tersebut tapi kadang-kadang ini di classified tidak dipublikasikan secara detail ke publik kemudian ada trader juga di stock trading yang melakukan transaksi tanpa otorisasi dari pelanggannya jadi tanpa izin dari pelanggannya ini menyebabkan kerugian sampai 650 juta USD karena merupakan keserakahan dan privilege abuse karena sebetulnya ini merupakan customer kemudian ada juga yang terkait dengan database human resource jadi ada orang IT yang ingin melihat yang sebetulnya tidak tidak terlihat karena tugas tanggung jawabnya adalah mengoperasikan IT memastikan bahwa akses itu memang sesuai tapi justru dia hanya melihat data-data yang tidak perlu dia ketahui dan dia mengambil data ini 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 contoh lain yang teman-teman sudah lihat filmnya di Snowden dan ini merupakan NSE kontraktor jadi kontraktor pun kalau di slide sebelumnya ini bisa dikonsider sebagai insider attack nah si Snowden ini mengambil data-data dari itu NSE kemudian dia keluar dari tempat itu karena si penjaganya relatif mengenal si Snowden termasuk kebiasaan hari-hari sehingga ketika dia melakukan sesuatu yang sudah biasanya itu dianggap sesuatu yang biasa ini secara umum anatomi dari attack memang tidak selalu sesuai dengan ini atau tidak selalu sesuai dengan cyber kill chain tapi umumnya step-stepnya itu terutama kalau untuk threat yang APT misalnya advanced persistent threat itu detail karena lama tapi kalau hanya sekedar tiba-tiba komputer kita kena virus kemudian komputer teman kita juga kena virus dan tiba-tiba kena ransomware kadang attack step-nya itu tidak di planning secara khusus bahwa dia akan nyerang komputer kita dia biarin nyebar jadi step-nya tidak targeted kadang-kadangnya tapi secara umum anatomi dari attack itu biasanya dimulai dari mensurvey target yang akan di attack setelah itu mereka akan melakukan usaha untuk exploit dan penetrate mungkin mereka menguasai aset dengan user yang privilege-nya terbatas maka dia perlu eskalasi dan kalau sudah berhasil masuk dengan eskalasi user yang punya privilege lebih tinggi maka dia akan maintain akses-aksesnya dan juga mungkin menghapus lock dia pernah masuk ke sini kemudian menutup beberapa pintu masuk supaya orang lain tidak bisa masuk dengan cara yang sama sehingga hanya dia punya maintain aksesnya dan seterusnya sehingga dia punya full control sebetulnya terhadap aset yang dimiliki oleh institusi kita nah corporate threat landscape di tahun 2021 ya tentunya kita pasti bisa melihat kembali laporan threat landscape yang sudah biasa di provide oleh beberapa provider cyber security ya coordinate kemudian crowd strike dan lain-lain nah tentunya threat landscape ini selain dipengaruhi oleh environment-nya seperti apa teknologinya seperti apa kemudian mungkin teknologi-teknologi baru ada vulnerability-vulnerability baru tapi dia pelakunya tetap ada namanya threat actor secara umum threat actor kita bagi menjadi ada white hat hackers kemudian ada blue hat hackers ada gray hat hackers dan black hat hackers nah white hat hackers ini merupakan ethical hackers yang pekerjaannya memang untuk defense sistem ICT di tempat yang dilindungi artinya kalau ini institusi itu ya mereka memang punya skill yang mencukupi punya etika dan sesuai dengan tujuannya memang melindungi aset institusi tersebut aset ICT yang ada di institusi tersebut jadi mereka menyekan ada enggak di sini kemudian kalau ada perinti apa yang akan dilakukan kemudian dia nambah perimeter nambah kontrol nambah policy apa yang akan dilakukan supaya potensi resiko kalau ada serangan dari luar itu bisa diminimalisir kemudian ada blue hat hacker ini seperti white hat hacker tapi sebetulnya dia orang di luar di luar institusi ini yang memang biasa di hire untuk mengetes produk yang sedang dikembangkan kemudian ada grey hat hacker ini sebetulnya dia melakukan tindakan yang tidak etis sebetulnya tindakan antithical tapi mereka tidak bertujuan untuk mendapatkan gain ekonomi atau tidak menyebabkan damage tapi tujuannya supaya dia mungkin dia untuk membuktikan skillnya tapi terutama dia sebetulnya ingin membantu untuk melihat vulnerability dan dia akan publish vulnerability ini di tempat yang umum kayak db exploit emang ada bahayanya kalau ini dilihat oleh attacker mereka mehanfaatkan db exploit ini untuk nyerang perusaha apa namanya aset perusahaan yang punya aset IT yang punya for equity seperti ini tujuan dari great hacker mereka tidak ingin mendapatkan economic personal gain maupun menyebabkan kerusakan dia hanya senang kalau menemukan kelemahan sistem kemudian dia akan mengumumkan ada di sini kadang-kadang ini membantu perusahaan juga atau membantu produk yang sedang dikembangkan beda dengan black hackers memang mereka melakukan kriminal mereka mencari vulnerability dari sistem kemudian berusaha untuk mengexploit kelemahan tersebut karena memang ini punya memang tujuannya untuk mencari manfaat ekonomi utamanya atau manfaat yang lain yang ini personal atau sesuai dengan kelompoknya ini memang untuk tujuan malicious atau hal-hal yang bisa merusak dan ini bisa sifatnya mengetek network supaya don atau memanfaatkan kartu yang dicuri untuk membeli barang tertentu fraud dan lain-lain ketika kita melihat kelompok hacker tersebut ini ada beberapa hacking term yang terkait dengan evolusi dari hacker biasanya dimulai dengan nyoba-nyoba dulu ada skrip kidis jadi kejahatan juga di dunia cyber maupun di dunia nyata mungkin hampir sama di dunia nyata anak-anak remaja kadang-kadang nyoba-nyoba dulu berkelompok mereka mungkin minum-minum kemudian motoran kemudian coba rampas barang awalnya nyoba-nyoba tapi sama dengan di dunia cyber remaja-remaja itu mungkin mereka ingin memiliki eksistensinya kemudian ingin nyoba-nyoba ternyata di cyber security ini tools untuk melakukan attacking itu tanya tersedia bahkan ada petasploit yang bisa dimanfaatkan oleh mereka mereka tinggal nyari kelemahannya apa mungkin db-exploit dan itu dicari aset apa yang di perusahaan mana website yang punya kelemahan itu dan mereka akan attack dan kalau vulnerability-nya masih belum ditutup tentunya mereka akan berhasil kalau di sisi impact-nya karena script di sini bisa banyak dan tools yang tersedia untuk melakukan attack itu relatif banyak maka ini juga berbahaya dan biasanya motif dari script di sini karena mereka ingin nyoba kemudian ingin ekstensi dan lain-lain kemudian ada yang namanya vulnerability broker ini merupakan umumnya great hackers yang mungkin berusaha untuk menemukan celah untuk dieksploit kemudian ini laporkannya ke vendor dan kadang-kadang mereka dapat reward dari vendor nya ada juga aktivis ini aktivis merupakan yang bisa diklasifikasikan sebagai great hacker yang dalam melakukan aktivitasnya motif mereka adalah untuk protes protes kepada perusahaan maupun protes kepada organisasi bisa dengan posting artikel di media news bikin video atau bahkan ini menghaik website perusahaan supaya dia muncul keuntutannya di sini juga ada yang cyberkriminal memang murni mereka untuk mendapatkan keuntungan secara financial atau ekonomi terkait dengan motif mereka kejahatan cybercrime yang biasanya ancamannya paling skalanya paling gede itu adalah yang disponsori oleh negara biasanya ketika terjadi konflik antar negara sebetulnya ini bisa whitehead hacker bisa juga whitehead hacker yang dikoordinasikan oleh pemerintahan government oleh agen rahasia misalnya ini mereka bisa melakukan gator intelijen kemudian melakukan sabotase terhadap network ketika terjadi konflik antar dua negara tentunya pelaku atau threat actor tidak bisa melakukan attack mengexploit vulnerability tanpa punya tools tools untuk melakukan attack itu banyak tersedia dan kelompoknya kita bisa klasifikasikan ada yang disebut sebagai password crackers di sini password cracking tool itu ada yang namanya ada john and the river kemudian ada opiha crack ada log crack ada dhydra ada rainbow crack medusa dan whitelight ini ya tujuannya password itu kan disimpan dalam untuk hash tergantung hash ada md5 kemudian ada SHA1 SHA2 SHA3 dan lain-lain di password ini biasanya nanti kita compare katakan kalau tag rainbow attack berarti dengan tabel hash yang tersesuai jadi kalau hash nya ini ini adalah ini dan mereka punya tabel atau dengan dictionary attack karena umumnya kata-kata yang ada di dictionary itu mereka sudah punya pasangan hash nya atau dengan brute force di coba semua kemungkinan di john and the river kemudian mungkin hydra ini bisa melakukan rainbow attack maupun out dictionary attack maupun brute force attack kemudian ada tool terkait dengan wireless hacking jadi ini tools yang bisa dimanfaatkan untuk menghade jaringan wireless terutama wifi wifi ini contohnya aircrack ng ada kismet in-assassider kismet firestrip dan vstumblr kemudian ada juga network scanning and hacking tool ini merupakan scanning tool untuk melihat biasanya dimanfaatkan untuk rekonisannya dalam mengumpulkan informasi terkait jaringan mulai dari IP berapa di jaringan tersebut petanya seperti apa kemudian port yang dibuka apa saja kemudian OS yang digunakan di server apa di router apa sehingga dari situ kita akan bisa mapping dengan data bis exploit bahkan ada tools yang bisa langsung otomatis kalau misalnya khusus scanning kayak mesos itu sudah bisa otomatis contohnya adalah nmap ini teman-teman bisa nyoba kemudian dashboard scan ada ngetscans tool kemudian ada juga paket crafting tool di paket crafting tool berarti teman-teman bisa membuat paket custom yang memang didesain khusus untuk paket tertentu mulai IP-nya bisa disepuk port-nya bisa disepuk konten-nya bisa menurut konten yang kita inginkan contohnya adalah Hping Skipai Socket kemudian Yarsini Netcat Nping dan Nemesis ada juga X Xcat kemudian ada paket sliver di mana tools ini bisa kita gunakan untuk melihat traffic antar dua tempat ini atau banyak yang penting kita monitor di sini traffic-nya seperti apa contohnya yang berbasis ini TCP DUM yang banyak digunakan adalah Wersak tapi ada juga EtherCAP Disney EtherApe Paros Spidler kemudian Red Proxy maupun SSL strip ada juga rootkit detektor jadi untuk deteksi rootkit virus rootkit tapi ini juga bisa dimanfaatkan oleh attacker maupun oleh whitehead hacker contohnya adalah net idle maupun net filter kemudian ada Faser jadi untuk menguji website bisa website kan dia ada login biasanya login password atau ada form yang diisi nah Faser search vulnerability di sini mereka akan mengisi data sesuai ininya Faser yang mencoba segala kemungkinan sehingga sampai mereka menemukan input apa yang bisa menyebabkan sistem ini bisa mengetahui vulnerability jadi misalnya si developer nya ternyata tanda strip itu menyebabkan crash apa itu semua kemungkinan bisa tes menggunakan browser contohnya skip risk kemudian wpt maupun w3f ada tool terkait dengan forensic tool untuk mencari bukti-bukti digital ya evident contohnya adalah select kit helix maltego kemudian atau enkis dan tool-tool untuk debugger ketika mendevelop program atau aplikasi ini bisa dilakukan oleh attacker untuk reverse engineering dari sebuah aplikasi atau melakukan reverse engineering untuk melihat karakteristik dari virus seperti apa atau dimanfaatkan oleh attacker untuk bikin virus di tes berhasil atau sebaliknya dimanfaatkan oleh attacker untuk melihat karakteristik virus yang ada seperti apa kemudian ada hacking operating system artinya operating system yang memang didesain dilengkapi dengan tool-tools untuk melakukan aktivitas hacking yang bisa dimanfaatkan oleh whitehead hacker maupun headhacker contohnya klinuk ada backbox linuk kemudian ada encryption tool yang bisa dimanfaatkan oleh whitehead hacker maupun deckhead hacker contohnya adalah veracrypt agi perset open SSH open SSL kemudian adapter di jaringan kemudian open VPN maupun stunner ini selain ini memang untuk menekripsi ada juga yang memang berupa jaringan server client sehingga aktivitas dari kelompok ini bisa tersembunyi atau tidak diketahui oleh jaringan secara umum contohnya adalah Tor kemudian ada vulnerability exploit tool jadi biasanya tool ini digunakan untuk melihat vulnerability dari aset ICT yang ada di jaringan maupun di ini di jaringan komputer maupun jaringan router ini contohnya adalah SQL map atau metasploit core impact social engineering toolkit next parker dan seterusnya untuk yang exploit kalau untuk yang melihat penyelitinya seperti apa ada scanner jadi ada mesus powerful kemudian ada sign open fast ada core impact ada nipper mesus ini kalau kita run setelah ini hampir sama dengan nmap cuma nmap ini kelemahannya harus dicari manual tapi kalau mesus mereka sudah ada laporannya terutama untuk di jaringan kalau open fast terutama untuk web jenis attack yang bisa terjadi mungkin bisa melibatkan namanya f-dropping attack jadi attack mendengarkan lalu lintas traffic antar receiver dan transmitter atau antara server dan client atau antara orang satu dengan orang lainnya kemudian ada data modification attack ini memang berusaha untuk mengalter data menyerang aspek integrity dari tujuan security kemudian ada IP address booking attack ini berarti mengubah resource IP dari attacker mungkin agar tidak diketahui kemudian ada password base attack ini berusaha untuk masuk ke resource tanpa autorisasi kemudian ada denial of service attack ada man in the middle attack berarti ini attacknya fokusnya antara source dan destination sementara denial of service ada banyak jenis mulai dari syncflat kemudian ada ICMP smurf kemudian ada DNS dos atau replay attack yang jelas tujuannya adalah dari CIA dia availability dari jaringan atau server atau aplikasi yang diserang kemudian ada compromise key attack nah biasanya ketika kita bertukar kunci atau akses HTTP HTTPS HAT SSH secure SSH itu kunci yang digunakan itu akan diencrypt menggunakan publiki infrastruktur ya jadi mereka akan enkrip kunci itu dengan kunci private dari enkriptor biasanya server kalau kunci private ini sudah terkompromis tentunya kita bisa membuka data yang di enkrip ya menggunakan metode SSL dan seterusnya kemudian ada sniper attack artinya ada orang yang memonitor lalu lalang tentang data terutama digunakan untuk pada saat mereka mencari informasi lebih dalam tentang peta yang ada di jaringan biasanya pada tahap recognition ada traktor kemudian ada trakt landscape trakt apa saja yang bisa dilakukan ya mungkin terkait dengan environment kemudian teknologi yang baru dan lain-lain pokoknya kondisinya disitu jenis trakt apa saja mungkin trakt aktor nya apa cara trakt memanfaatkan vulnerability supaya terjadi exploit itu kita sebut sebagai trakt 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 atau kadang disebut sebagai rute agar trakt ini bisa mengexploit vulnerability kita sebut sebagai trakt jadi ini bisa disebut cara atau pat atau cara yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku adversary atau cyber criminal untuk mendapatkan akses ke aset informasi ICT yang umumnya ada enam rute utama bisa lewat network bisa lewat user bisa lewat email mungkin bisa lewat aplikasi web atau remote akses portal lewat mobile device mungkin bisa lewat cloud tentunya yang di network detail thread vector nya seperti apa di user seperti apa kita bisa membaginya thread vector ini dalam kelompok thread vector programming dan thread vector social engineering di thread vector programming ada virus ada trojan yang tujuan utamanya adalah memancing user agar mereka memanfaatkan aplikasi yang kelihatannya bermanfaat tapi sebetulnya mereka membuka celah backdoor yang bisa dimanfaatkan oleh attacker untuk masuk ke aset informasi yang kita miliki umumnya berupa komputer laptop mungkin handphone dan lain-lain kemudian ada malware ada malware diantaranya adalah ransomware mungkin ada macros virus macros mungkin ada pop-up app kemudian ada email attachment yang isinya link-link yang kalau kita klik itu arahnya ke link-link yang terbahaya kemudian ada drive download ini ada rootkit ada SQL injection kemudian ada vulnerability yang memang ditemukan di aplikasi atau OS kita yang belum di patch kemudian mungkin ada brute force cracking mungkin kita menggunakan password yang lemah sehingga ini bisa di brute force dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian ada dos maupun di dos kemudian misconfiguration dari cloud service misalnya yang ada di google cloud amazon web service dan lain-lain nah terkait thread vector di social engineering misalnya instant message yang isinya suruh klik link tertentu ada semacam piecing ada spear piecing ada walling kemudian ada text message ada chat through message ada password protection ada iming-iming Anda akan mendapatkan hadiah apa ternyata hadiahnya adalah USB USB isinya virus kemudian spoofing kemudian ada cyber scraping kemudian ada main in the middle atau session hijacking credential reuse ada domain seduing atau hijacking malvertising discarded employee jadi termasuk employee yang tidak kuas dengan kondisi di perusahaan malware jadi aplikasi atau ini yang memang ditulis atau dibuat yang sebetulnya malicious tidak sesuai dengan peruntukannya terutama memang untuk tujuan yang tidak digendaki oleh penggunanya diantara malware ini adalah virus worm trojan trojan host virus punya banyak macamnya tapi umumnya dia bisa mungkin ada jenis yang bisa mengubah data bisa bisa mengkorap data bahkan bisa menghapus file atau bahkan keseluruhan drive kemudian ada yang virus menyebabkan computer booting mungkin aplikasinya jadi korap kemudian ada yang mengirimkan sensitif data ini terkait dengan kebocoran data kemudian bisa mengakses dan menggunakan email account untuk menyebarkan virus lainnya kemudian ada juga yang mereka tidak aktif dalam waktu tertentu sampai diaktifkan oleh retaktor ini beberapa tipe virus mungkin terkait dengan bootsektor kemudian ada firmware virus ada makrovirus ada program virus kemudian ada skrip virus di trojan host sendiri ini merupakan aplikasi yang kelihatannya berguna bagi pengguna tetapun sebenarnya dibalik kegunaannya ini mereka punya malicious code itu kalau kita install ini sebetulnya bisa membuka backdoor sehingga attacker bisa memanfaatkan nah jenis-jenis trojan host ini trojan host yang malicious goodnya bisa menyebabkan repotakses sehingga attacker bisa akses ke aset ICT yang terkompromise tanpa otorisasi kemudian bisa menyebabkan data sending jadi setelah di install ternyata ini akan mengirim informasi penting yang dimiliki oleh ini misalnya laptop atau handphone berarti kontaknya semua kontak kita dikirim kemudian apalagi yang dikirim posisi kita kemudian data-data pribadi lainnya bisa dikirim bahkan mereka bisa naruh ini keylogger di sini aplikasi blogger sehingga kita kalau lagi ngetik apa yang sensitif data ini juga bisa dikirim ada juga yang sifatnya destruktif jadi apalagi kalau komputer kita udah banyak file-nya kemudian aplikasinya juga udah banyak kita mendeteksi ini ada aplikasi yang aneh juga udah susah waktu kita akan habis hanya untuk ngurusin ini itu ada juga yang kadang-kadang aplikasinya itu bisa merusak file tiba-tiba bagian aplikasi kita gak jalan karena mungkin dihapus DLL-nya itu ngurusin yang gini-gini sama kayak kita flu jadi badan kita itu sehari-hari kadang-kadang ada virus yang masuk kalau hanya fokus ke situ mungkin kita gak akan efektif tapi kita mungkin bisa meminimalisir itu dengan menginstall antivirus memasang host IDS paling enggak kita bisa meminah impact nya ada trojan host yang proxy sehingga kalau ini di install di komputer korban maka komputer ini bisa menjadi tool sebagai attacker untuk melancarkan aktivitas yang melises lainnya jadi seperti ini menjadi bot terima kasih kemudian ada juga trojan host yang bisa jadi FTP server sehingga tiba-tiba ini menjadi FTP server jadi si pelaku bisa download atau apapun mentransfer file yang ada di komputer yang terinfeksi kemudian ada software security software disable jadi begitu ini di install maka antivirus yang terpasang menjadi disable kemudian bisa juga untuk di dos jadi ini sebagai proxy dimanfaatkan untuk bot atau ada aplikasi yang akan menghabiskan CPU dan memori kita tipe malware yang lain selain virus dan trojan host tadi ada adware adware ini itu apalagi kayak advertisement yang tiba-tiba muncul gitu tiba-tiba pas kita buka web ada pop up advertisement yang kadang-kadang mengganggu karena cepat kemudian ada ransomware ini merupakan malisis software atau malware yang tujuannya adalah mengencrypt file yang terinfeksi dan biasanya taker akan menuntut tebusan jadi kalau mau file-nya dibuka kita harus membayar sejumlah tertentu biasanya dengan bitcoin tapi umumnya ini bisa diatasi dengan cara kita membackup secara reguler file kita kemudian ada rootkit jadi jadi ini ini adalah malware yang menginfeksi di account level access computer di admin level dan ini termasuk yang cukup sulit untuk dihilangkan tapi ada rootkit tool kemudian ada spyware jadi kalau kita pasang atau terinstall secara tidak sengaja ini bisa memata-matai aktivitas kita mulai dari aktivitas kita akses website apa saja dan juga ada worm bedanya dengan virus kalau virus merupakan bagian dari aplikasi besar sehingga cara penyebarannya butuh aktivitas user tapi worm ini merupakan program tersendiri sehingga penyebarannya pereplikasiannya tidak perlu orang sehingga dia bisa melakukan replikasi sendiri ada juga bot ada botnet kemudian ada zombie atau clone dimana ini termasuk proxy malware bahwa komputer yang terinfeksi nanti pada waktu tertentu ketika ini dikontrol oleh attacker ini bisa menjadi bot yang berbagian dari jaringan bot web lain secara umum di cyber attack step ini memang ada yang memang tidak direncanakan jadi mereka sudah nyebarin virus dia kena siapa saja terserah sama kayak penyakit virus begitu di plan nyebar nyebar saja tapi ada juga yang step-stepnya ini clear mulai dari perencanaan targetnya apa sampai objektifnya apa biasanya yang mengikuti cyber attack step secara menyeluruh itu adalah jenis threat jenis attack yang ATP ADVAN persistent threat umumnya attack atau yang dilancarkan di organisasi kriminal yang di antarnegara kemudian yang state sponsor atau yang memang kriminal yang memang sudah terus saja targetnya tertentu tapi kalau yang skrip kidis itu mereka melakukan random attack jadi tidak usah direncanakan mereka ada ini dilakukan saja karena nyoba saja atau virusnya dikasih kalau yang lengkap attack nya kita bisa melihat salah satunya dari cyber kill yang dibuat oleh Lockheed Martin di Lockheed Martin ini cyber kill chain merupakan framework yang sebenarnya merupakan bagian dari intelligent driven defense model dari model intelligent driven defense untuk menggambarkan bahwa untuk menggambarkan bahwa attacker itu kalau melakukan attack kira-kira tahapannya seperti ini dengan mengidentifikasi seperti itu maka defender menjadi lebih mudah ini tahapannya ada dimana kemudian cara mitigasinya seperti apa nah disini tahapan yang habis secara umum dilakukan oleh attacker terutama untuk attack yang persistent atau memang nyari attack untuk gain tertentu gain ekonomi tertentu memang bermodel jadi butuh resource orang butuh resource waktu tahapannya seperti ini jadi mulai dari mengamati mencari informasi recognition dari target yang akan di attack target yang akan detect informasi itu bisa informasi tentang jaringan termasuk OS apa yang digunakan IP apa yang digunakan pot apa yang digunakan kita scan dengan NMAP kemudian dengan NESUS dan lain-lain kemudian selain ini mungkin informasinya didapat dari social engineering sehingga dapatlah informasi lengkap termasuk vulnerability dari asetnya itu apa saja setelah diketahui mereka punya aset informasi ICT ini kelemahannya ini baru dia mendesain payload yang kira-kira kemungkinan berhasil kalau ini di exploit di aset tersebut dengan masuk vulnerability tersebut setelah itu baru mereka mikirin bagaimana cara delivery-nya mungkin lewat social engineering atau bisa lewat tools yang ada di metasploit mungkin lewat kelemahan di FTP kelemahan di HTTPS SSH dan lain sesuai dengan port yang masih dimungkinkan mungkin DNS dan lain-lain setelah berhasil delivery tentunya ini kemudian akan di exploit kelemahan tersebut kalau berhasil maka akan masuk ke tahap installation ketika si attacker menginstall aplikasi tertentu pintu masuk pintu masuk terutama mereka sudah bisa command and control kemudian di tahapan ini bisa jadi mereka hanya punya akses ke user privilege yang paling rendah misalkan dari ini kan sudah firewall segala macam mungkin dia hanya masuk ke komputernya office boy dari sini baru mereka melakukan escalation kemudian ada serangan berikutnya mungkin ke server yang lebih berharga setelah itu dia melakukan sesuai dengan objektif mereka pada tahap recognition ini adalah tahap untuk mengumpulkan informasi menseleksi targetnya siapa mengidentifikasi organisasi secara detail kemudian hirarkinya seperti apa teknologi yang digunakan seperti apa kemudian mungkin mereka tadi melakukan scanning atau melupakan melakukan social engineering untuk melihat di open website jadi open resource tujuannya tentunya mereka ingin memastikan bahwa metode attack apa sih yang kira-kira akan punya potensi paling besar untuk sukses masuk ke aset informasi yang dimiliki oleh sebuah institusi kalau mereka sudah punya listnya karena pasti aset informasi itu banyak ada routernya ada server A server B dan seterusnya mereka list yang paling potensi paling gede adalah target ini atau target ini jadi mereka punya list mereka katakan yang dilakukan adalah ini dulu tentu mereka mulai memikirkan tools apa atau pilot apa yang bisa di load kemudian dia kemas kalau memang ada di db exploit mereka akan menggunakan yang ada db exploit tapi kalau tidak ada mungkin mereka akan custom bikin sendiri kemudian mereka package dia delivery tentunya delivery adalah tujuannya payload atau weapon yang sudah di kemas ini akan di deliver ke target ini bisa saja dengan caranya adalah social engineering malware ini ditaruh di USB atau di ditaruh di USB sehingga ini bisa di install oleh employee yang baru atau mungkin officeboy atau ini lewat pising spear pising jadi ada iming-iming bahwa ada aplikasi tertentu atau ada white paper tertentu padahal white paper itu sudah di install white paper berupa pdf padahal dia sudah di install ini link untuk pilot ini nah kalau pilot ini sudah masuk dengan banyak cara tentunya baru dia akan di exploit akan dieksploitasi jadi si pilot tadi itu akan mengeksploit vulnerability dari aset yang menjadi target tergantung dari korbannya baru proses installation dimana ini merupakan aktivitas si pilot ini di install jadi sudah mulai ada proses melihat passwordnya sudah ini dan masuk menjelang kontrol dari resource tersebut baru masuk ke komponen kontrol ini merupakan fase dimana attacker atau adversaries itu punya kontrol pada aset tertentu bisa lewat DNS bisa lewat HTTPS bisa SSH atau lewat ICMP tapi ini prosesnya mulai dari yang privileginya paling rendah kemudian mereka eskalasi sampai mereka bisa takeover server yang kritikal baru mereka melakukan sesuai dengan objeknya kalau memang objeknya adalah ini ambil data informasi tentang riset COVID ini harus di deliver ke attacker tapi kan biasanya institusi itu sudah ada firewall kemudian ada IDS kalau ada data yang keluar dalam banyak itu kan bisa ada alarm biasanya ini sedikit-sedikit di transfernya mungkin bisa lewat tunnel DNS atau paket request yang kecil-kecil itu kira-kira kemudian dari sini nanti nanti kita ada tugas pengganti UTS itu ini jadi teman-teman ketika di track intelligent kan sudah ada life cycle-nya dari track intelligent yang teman-teman sudah lakukan adalah memproeming kemudian melakukan collection dan memproses informasi di situ kita punya thread landscape kemudian ada thread factor kemudian thread factor dan juga cyber kill chain itu nanti diharapkan di tugas pengganti UTS ditulis di kelas emas terkait dengan ini mungkin untuk mungkin sektor kesehatan itu yang menjadi kalau target nya adalah apakah ancaman thread ini relevan dengan sektor kesehatan itu silahkan dicari lewat proses yang sudah dilakukan di hands-on tapi tidak harus semuanya tapi cara mencarinya kira-kira seperti itu baik kira-kira terima Terima kasih.